Gading sekarang, saya ditanyain. Mau ditanya gak kamu? Iya dong, kan bintang tang. Oh iya, iya bener-bener. Pernah nabrak ayam katanya dulu. Nanyanya yang keren kayak dia dong. Jumlah bikin malam. Hampir, hampir. 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 Baru-baru ayamnya selamat, gue nyejatuh. Kamu nabraknya pake apa? Motornya motor gede, leh. Wah pake helm keren banget. Nabrak ayam. Aduh, gak keren banget. Enggak dikomplek, dikomplek kan ada ayam tetangga lewat. Gue lagi nyoba motor. Tapi udah diurusin sama keluarga ayam. Enggak, ayamnya memang cuma terbang dong. Guenya jatuh. Waktu itu, keluarga ayam menuntut gak sama keluarga ayam? Kebetulan saksinya waktu itu entok. Jadi harus ditanya entok ini. Tapi ayamnya enggak, enggak. Ayamnya enggak apa-apa, gue enggak borok. Setiap gue ngomong gitu, mal dikatain bego gue. Apa? Semua orang. Nah iyalah, ayam. Maksudnya kalau misalnya masih gitu, enggak apa-apa. Lindes aja entah kalau misalnya itu, ganti apa gimana. Daripada mencerakakan diri sendiri gitu katanya. Gue juga pernah nabrak ayam hancur semua, leh. Motornya? Motornya hancur semua, gue nyampe kelempar. Kan ayam kecil. Hah? Satu truk. Oke, seperti biasanya di NITOKSO selalu ada surprise. Kali ini surprise buat... Gading. Gading. Karena tadi Gading sudah hampir menabrak ayam. Dan inilah ayam yang hampir ditabrak oleh Gading. Silahkan, sir. Masih hidup. 5, 4, 3, 2, 1, ayam. Sayang sekali. Gagal. Ayamnya telat. Jadi gagal. Mana ayamnya? Ya kan? Telat masuk. Telat masuk. Kayaknya keluarganya enggak terima deh. Kalau acarakan surprise, dua hari gitu. Ini mana? Waktunya habis. Kucing lagi. Ya, ya. Gading. Oke. Yaaay! Hei! 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 Gaya lampak! Lu salah ngamir. Kucingnya mau lambat jendela, jendelanya bawa kan! Sebetulnya tadi surprise itu ayam. Kenapa nggak datang berarti dimakan kucing tuh ayam? Lu bisa salah bagaimana sih? Heh? Kalau surprise, salah orang, masih wajar. Oke? Salah binatang gimana? Tidak ada surah. Lo nih kayaknya, ayamnya gak keluar dari situ, Mere. Ayamnya datangnya dari sana kayaknya. Tadi kucing lewat dari sini kan. Gua rasa dimakan kucing tuh ayam. Ntar saya urusin lah. Atau gak gue ke prosek dulu ya? Ngapain lo? Ini kucing makan ayam. Kucing makan ke prosek. Maaf, maaf. Maaf, gak jadi ya. Bisa, gak jadi ya. Surpres gue sampe ketakutan begitu, bingung. Gak, justru itu awalnya dari surprise. Mau surprise si gading yang nabrak ayam. Kita datangkan, inilah ayamnya. Itu tidak sengaja, Andre. Kita juga gak tau sebetulnya. Iya, sebetulnya kan pura-pura. Eh, kucing lewat. Makanya dia ketakutan. Enggak, gue bingung orang bisa tepat fobia-fobia gitu. Ada yang fobia sama papaya. Ya, macam-macamnya. Fobia sama tomat, kayak begitu-begitu ditakutkan. Itu masih mening ke tangga gue, fobia liat peniti. Bayangin, coba. Peniti sekecil gitu? Iya, teriak-teriak gitu. Kalau lu ada fobia gak sih? Kalau gue sih dulu pernah fobia gue. Sama bebek, bebek gue. Tapi kalau makan bebek lo suka. Kalau makan bebek lo suka. Itu yang bikin gue heran. Tapi emang bebek takut, takut. Wah, wajar lo. Fobia. Fobia sama bebek. Eh, aneh. Apa bebek aja takut. Aduh, di tangan lo. Tadi kok sekiranya. Sekiranya sekiranya bebek. Nah, itulah iman jelasin. Itulah fobia. Iya, iya, iya. Iya, sugesti jadinya. Nih, kayak yang satu ini. Ini juga sugesti nih. Tuh, lihat. Wah, cuma suhaini. Lepasih. Hahaha. ffiti. Nah 2 o. Nah, apa. Nah, apa. Nahety, sam�. Nah, nah. Nah, nah. grass, nah. Nah, nah.